Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pastinya sebentar, teman-teman semua ikut saya. Kita akan jalan-jalan, kita lihat-lihat keling-keling di Benteng Keraton Buton. Oke, Mi? Sebelum lanjut, subscribe dulu. Klik subscribe dan juga loncengnya. Thank you. Ketemuan-teman pertama, kita mulai dari hal yang unik pertama, yaitu gerbang yang ada di Benteng Keraton Buton ini. Yap, kepadanya disini ada 12 gerbang. Kemudian disini juga ada Masjid Agung yang sudah berumur ratusan tahun dan juga satu piang bendera yang sudah berumur ratusan tahun juga, teman-teman. Langsung saja lihat videonya kita jalan-jalan, oke? Halo, undik. Yang pertama, teman-teman, disini kita lihat ada lava atau biasa disebut dengan pintu gerbang. Jadi pintu gerbang disini berfungsi sebagai penghubung keraton dengan kampung-kampung yang berada di sekeliling Benteng Keraton, teman-teman. Dan yang uniknya disini terdapat 12 lawa atau pintu gerbang dan angka 12 ini, menurut kegagian masyarakat setempat, mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia. Unik kan, teman-teman? Oh iya, teman-teman, hampir selupa lagi. Jadi Benteng Keraton Buton ini merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton ya, memiliki bentuk arsitek yang cukup unik. Terbuat dari batu kapur dan gunung, benteng yang berbentuk lingkaran ini kurang lebih panjangnya itu sekitar 23 hektare, teman-teman. Luas, toh. Lebih membangga kalinya lagi, teman-teman. Benteng Keraton Buton ini tercatat sebagai benteng terluas di dunia oleh musim rekor Indonesia dan Guinness Book of Records. Nanyet, weh. Di bulan September 2006 lalu, teman-teman. Terentu. Kita sampai di baluara, teman-teman. Atau biasa juga disebut bastion. Ini ada Miriam nih. Miriam juga ini biasa dipakai dulu nih sebagai salah satu senjata untuk mengintai kalau ada musuh yang datang, teman-teman. Ini dia punya Miriam, teman-teman. Jadi jumlahnya bastion juga di sini, teman-teman. Ada 16 bastion. Dari baluara yang di sini kita bisa lihat pemandangan kota Bawau-Bawu. Ini juga salah satu yang menarik di Benteng Keraton Buton, teman-teman. Kita bisa lihat seluruh kota Bawau-Bawu dari atas Benteng Keraton ini, teman-teman. Bagus tuh, makanya. Kedatang di sini, teman-teman. Kita sudah di barang di bagian benteng paling ujung. Dan di sini namanya bastion kalau. Kalau dari bawang sini kita bisa lihat pemandangan. Aduh, kata-kata masu-masu juga. Hal-hal yang unik lainnya yang ada di sini selain ada kerupanya berjumlah 12. Di sini juga ada peninggalan salah satu kapal yang karam, kapal VOC yang kalah karam di perairan Kepulauan Puton dulu. Kita lihat, nih. Ini dia, teman-teman. Jangkar yang terdapat dalam kawasan Benteng Keraton, teman-teman. Sebelumnya, Jangkar ini berada di luar Benteng Keraton. Tapi, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Jangkar ini berasal dari kapal VOC yang karam di seputaran perairan Kepulauan Puton dulu, teman-teman. Jadi, pada saat dia karam, kemudian masyarakat menjarah isi kapal itu dan mengambil salah satunya, yaitu Jangkar ini, teman-teman. Di sebelah Jangkar, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada monumen yang bertuliskan nama-nama Raja serta Sultan Puton yang pernah menjabat pada masa pemerintahan Kesultanan Puton, teman-teman. Kita bergeser sedikit ke depan, teman-teman. Nah, di depan ini ada batu Popawa namanya. Batu ini digunakan untuk sebagai tempat pengambilan sumpah jabatan bagi Sultan ataupun Raja yang akan menjabat di Kesultanan Puton, teman-teman. Oke, kita lanjut. Masih dalam area Benteng Keraton Puton, teman-teman. Di sini ada namanya Masjid Agung Kesultanan Puton. Ya, masjid ini juga sudah berumur kurang lebih sekitar 300-an tahun dan sampai saat ini, teman-teman, masih digunakan untuk aktivitas beribadah masyarakat setempat. Di sebelah kiri Masjid Agung, teman-teman, ada namanya Kasulana Tombi atau Tiang Bendera. Dan yang ini menjadi salah satu hal yang unik karena sudah berusia ratusan tahun tetapi masih kokoh berdiri pas samping di sebelah kirinya Masjid Agung Kesultanan Puton. Luar biasa, toh? Oke, teman-teman, kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Sekarang saya sudah sampai di bagian area Makam Sultan Murhum. Di belakang sana. Sudah-sudah. Di atas ada. Ya, jadi ini masih satu kompleks area di dalamnya Benteng Kraton. Ini masih di dalam Benteng Kraton. Jadi hal unik yang lainnya itu, yaitu salah satunya di sini terdapat juga Makam Sultan I Buton, yaitu Sultan Murhum. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita ke atas. Ini dia, teman-teman, area sekitar Makam Sultan Murhum. Dan di sebelahnya ada namanya Batu I Gandangi. Mengapa disebut Batu I Gandangi? Karena pada malam sebelum pelantikan dilakukan pemukulan gendang agar air di batu ini keluar dan akan dimandikan ke calon Sultan yang akan dilantik. Teman-teman, unikan. Oke, kita lanjut ke distrasi selanjutnya. Ada yang unik lagi nih, teman-teman. Kita sampai di namanya ini Kamali. Sebutan untuk istana Sultan yang menjabat pada saat masa jabatan pemerintahan Kerajaan Kesultanan dulu, teman-teman. Dan hal unik lainnya, di sini rumah-rumah yang dibangun masih seputaran benteng Kerajaan Buton ini masih mempertahankan rumah khas, yaitu rumah panggung. Walaupun sedikit sentuhan modern, tetapi mereka tetap menjaga keaktifan budaya di sini teman-teman Keren tuh. Jalan-jalan, keliling-keliling benteng Kerajaan Kesultanan, sekarang kita istirahat sejauh dulu sebelum kita pergi ke destinasi selanjutnya, yaitu kita makan jagung bakar. Di sini salah satu juga hal yang unik dan recommended banget. Oh, banget. Sok-sok lagi, loko-loko Jakarta ya. Salah satu yang unik dan recommended buat teman-teman semua yang datang ke sini, karena bisa menikmati keindahan sore hari, matahari tenggelam, sambil makan-makan jagung bakar, oke? Sebelum itu ada yang saya minta silahkan juga teman-teman ini. Kalau bisa, teman-teman jangan lakukan hal ini, oke? Ini dia. Tunggu saya. Sangat miris ya, teman-teman. Ternyata masih ada juga beberapa tempat yang belum terjaga alias apa di? Sebelum ada kesedaran dari pengundung-pengundung yang di sini, untuk menjaga keindahannya. Salah satunya di tempat ini, teman-teman. Ternyata di sini masih banyak tulisan tulisan. Jadi bisa kalian lihat, teman-teman. Kalau bisa, teman-teman yang datang di sini, jangan ikut seperti ini ya. Di sini banyak sekali tulisan tulisan, nama-namanya yang mereka dah tulis. Saya juga tidak mengerti ya, apa motivasinya mereka mau menulis-menulis nama-namanya mereka di sini. Mungkin supaya mereka ditahu sama orang, tapi jangan tiru ya, teman-teman. Ini salah. Sebentar, kok kena sumang, abang kota orasa. Itu sumang ya, kayak semacam kutukan begitu. Kalau bisa, nanti teman-teman datang di sini, mending datang bawa ciet saja, supaya teman-teman datang main ciet di sini. Daripada teman-teman curat-curat, tidak penting di sini, toh. Bikin merusak keindahan dari situs tempat-tempat bersejarah yang ada di penting keraton putuan. Oke, teman-teman. Pokoknya intinya, jagalah kebersihan teman-teman. Karena keindahan ini tanggung jawab kita bersama, oke? Lagi, teman-teman. Semua teman-teman yang datang berkutu di sini, siapapun. Entah itu perunduk lokal, ataupun wisatawan domestik, atau mancanegara yang datang di sini, teman-teman. Saya kasih lihat ke teman-teman nih. Semua sampah-sampah yang berserakan di seputaran area benteng keraton. Entah ini siapa yang buang. Ya tidak sadar mungkin, kecuali ada pungut dulu ini teman-teman sebelumnya pulang. Ingat itu, nah. Pungut kotoranmu sebelum kok pulang. Oke, teman-teman. Teman-teman, ternyata di daerah juga sini, bagian beberapa tempatnya itu, masih ada tempat yang orang buang sampah sembarang. Jadi teman-teman yang nonton video ini, ingat baik-baik datang di sini. Tidak boleh sembarang buang sampah, teman-teman. Karena di sini sudah disiapkan tempat-tempat sampah. Sama jangan mengotori lah tempatnya kita ini. Karena ini tempat salah satu tempat yang luar biasa ya. Salah satu. Dan satu-satunya mungkin benteng terluas di dunia. Karena sudah masuk reformuri, oke? Banyak sekali sampah teman-teman. Pungut sampahnya ya. Ini kasihan nih teman-teman ya. Harus kasih setotokan lagi teman-teman. Aduh! Jadi teman-teman, sampahnya tuh kalau bisa disemput ya, kasihan. Masih kita harus put-put lagi sampai di sini. Sudah keren-keren kasihan. Ya, jadi sih teman-teman sudah disiapkan tong sampah. Nah, sampahnya itu harus dibuang pada tempatnya. Kita lanjut pergi makan jagung bakar. Let's go! Nah, jadi teman-teman saya ada dua orang yang boleh menunggu saya teman-teman. Kasihan-kasihan saja. Kita lanjut kekuas jalan-jalan tuh. Kita keliling-keliling di Benteng Keraton Buton. Sekarang kita mau... ...nongkrok. Ini sebentar kita mau makan jagung bakar. Sampai lihat pemandangan sore, di sini biasanya saat-saatnya bagus. Teman-teman, kita tunggu sampai matahari. Ternyata, bentar yang terlalu ya. Sampai kita masukkan namanya jagung bakar. Sekarang kita lagi pesan jagung bakarnya ya. Jadi sambil kita tunggu air jagung bakar tuh, kita lihat pemandangan di sini. Sesuai ditemani sama dua orang-orang teman saya, sama seperjuangan. Say hi dulu ya. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman mataharinya sudah terbenam Dan kita tidak sempat rekam ya Karena cuaca agak mendung Tadi tertutup awan Tapi ya next vlog lah Semoga kita bisa dapatkan Sunset terbaik di kota Bobo Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye